Masa aksi tolak pemilu curang membawa kentungan saat menggelar aksi demo di depan kantor Bawaslu RI yang berlokasi di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kentungan itu terus menerus dibunyikan oleh masa aksi selama demo sebagai simbol peringatan kepada masyarakat untuk waspada terhadap kecurangan pemilu. Selain itu, hal ini juga sebagai simbol peringatan kepada Bawaslu RI untuk tegak lurus menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Sebab muncul dugaan kecurangan dan intervensi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap jalannya pemilu 2024. Ini intinya memperingati waspada, eh KPU, eh Bawaslu, hati-hati ya rakyat ini. Lalu lagi, teman-teman yang masih ada di kantor untuk bergabung masuk ke warisan, maka kita akan bergerak menuju ke kapal. Aksi demo di depan gedung Bawaslu RI yang berlangsung sore ini tak berlangsung lama. Setelah masa aksi menyampaikan aspirasinya, mereka pun membubarkan diri dan melakukan long march untuk melanjutkan aksinya di gedung KPU RI. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.